Intro Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Terima kasih. Tur wisata menangis di Jepang Segala hal yang mungkin tak terpikirkan tapaknya ada di Jepang. Bahkan, sampai tur wisata menangis, ternyata wisata seperti ini banyak diminati pelancong. Paket tur wisata menangis ditujukan untuk Rui Katsu. Rui Katsu adalah sejenis terapi peskis yang secara harfiah bisa diartikan pencarian air mata. Terapi itu mengacu pada sesi menangis yang dirancang untuk meredakan stres. Paket tur wisata menangis ditawarkan oleh Hidefumi Yoshida, seorang terapis Rui Katsu. Yoshida memanfaatkan diskusi kelompok, acara menonton film sedih, dan sesi membaca untuk memancing air mata para pasiennya. Setidaknya, sudah ada 50 ribu orang yang terbantu dengan terapi unik ini. Pada tahun lalu, wisata menangis diadakan pada Desember 2020. Namun, akibat pandemi, sebagian turis internasional tak bisa mengikuti terus tersebut akibat perbatasan Jepang ditutup. Belakangan, Yoshida menawarkan tur wisata ke kota pesisir Kamakura di selatan Tokyo. Para peserta tur diajak mengingat pemandangan pesisir dan hutan kota, sejarah militer, serta sejumlah kuil. Yoshida juga memimpin sejumlah grup kecil ke situs-situs yang menjadi saksi sejarah memilukan klan Hojo, memegang tampu kekuasaan Sogunate Kamakura di masa lalu. Yoshida juga menceritakan kisah mengharukan tentang roh burung tengu yang dikatakan melindungi pegunungan dan hutan di kawasan itu. Menangis ternyata memberikan banyak manfaat yang penting lho. Aliran air mata emosional dapat membantu melepaskan endorfin dan oksitosin. Ini adalah hormon yang berperan dalam memperbaiki suasana hati. Semoga video ini menambah pengetahuan kalian ya guys. Terima kasih telah menonton!